Pada tahun 2019 ini secara serentak Kabupaten Blitar menggelar pemilihan Kepala Desa. Dari ratusan calon Kepala Desa terdapat dua istri Wakil Bupati Blitar yang ikut mencalonkan diri. Istri pertama Wakil Bupati Blitar yakni Hala Onarianti mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Bendosewu Kecamatan Talun. Sedangkan istri kedua Fendriana Anita Sari maju menjadi calon Kepala Desa Wonerjo. Keduanya merupakan petahana dari masing-masing desa. Selain itu kedua calon Kepala Desa tersebut juga optimis untuk kembali terpilih serta melanjutkan visi dan misinya. Menurut Fendriana selama ini tidak hanya komunikasi khusus yang dijalin dengan Hala Onarianti. Banyaknya dukungan dari masyarakat menjadi alasan utama keduanya untuk maju kembali pada Pilkades 2019 ini. Karena memang dalam diri kami itu memang ada semacam keinginan hanya ingin berhenti kepada masyarakat saja. Yang jelas kami berharap terpilih kembali agar bisa memajukan Desa Wonerjo untuk menjadi yang lebih baik lagi. Sesuai dengan proses misi saya ingin menjadikan Desa Wonerjo yang lebih maju, makmur, sejahtera, maju, dan hidayah saya. Sementara itu, Wakil Bupati Blitar Marhenis Widodo memberikan dukungan penuh kepada kedua istrinya. Menurutnya jabatan Kepala Desa merupakan sebuah pekerjaan yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Tentunya, kedua-duanya, dan hubungan Najilabat Blitar ini ada dalam rata untuk meneruskan visi-visinya. Yang barangkali di Bupati yang kemarin itu belum bisa maksimal, dan juga yang harap karena dorongan daripada Rada Masyarakat, maka untuk kali ini masih untuk ikuti Kepala Desa. Di Kabupaten Blitar sendiri terdapat 167 desa yang menggelar pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2019 ini.